Jadi, Ibu-ibu semuanya dan Bapak-Bapak, CRC, saya Matur Sumun, dan BDAM saya juga terima kasih. Semoga kegiatan yang sangat mulia ini senantiasa dilanjutkan. Dan seluruh ASN di Kabupaten Kelaten juga selalu ikut mendukung program-program saya. Dan ini tadi ada Dewan Pengalas juga yang saya hormati. Mohon maaf, ini Dewan Pengalasnya SK-nya baru kemarin juga turun, ini sudah diperbarui. Selamat sukses, mari kita bangun BDAM dan merapikan Kabupaten Kelaten ini menjadi BDAM yang sangat luar biasa, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kaitannya dengan air, itu dengan air yang mengalir lancar. Ojo air yang mengalir idir-idir, itu hadapan saya. Banyak jaringan yang dibuka, banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan ikut di BDAM, tapi kira-kira kekuatan airnya tekan opora itu dibikirkan. Jangan sampai gue buka jaringan, gue daftar, tombol-daftar, tombol. Banyu ini raguin, jadi gue tekan ke sana, tekan ujungnya itu gue netes. Nah itu sih usah. Jadi itu perlu dibikirkan Pak Direktur dan sejaran. Jangan sampai saya daerah Cawasana, gue naik esok, kalau naik sore, gue ridir-ridir kayak uyo pinjen gitu. Jadi ini Pak Irrawan ini pilih karbeng. Dan saya harap makhluk yang akan datang, jaringan-jaringan yang dibuka itu harus semuanya lancar. Paling nggak jangan sampai ibu-ibu ini dibikin marah. Karena Wessorandwee, apa itu? Sumur Wessorandwee yang lainnya, yang diharapkan ini BDAM-nya, karena untuk kebutuhan sehari-hari, eh ternyata BDAM-nya airnya tidak lancar. Dan itu harus dipikirkan oleh Direktur dan jajaran BDAM. Itu yang bisa saya sampaikan, ibu bapak sekalian. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat mempernyati hari air sedunia. Semoga Kabupaten Klaten selalu dilimpahkan airnya dan sehingga bisa membawa berkah manfaat untuk masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya agin banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, mohon berkenan, Ibu Bupati Klaten Ibu Wajah Sri Mulyani untuk penanaman pohon secara simbolis di tempat yang telah disediakan. baik untuk penanaman secara simbolis, yang pertama penanaman pohon sapu tangan oleh beliau Ibu Bupati Klaten. Pohon sapu tangan itu apa? Pohon sapu tangan. Pohon sapu tangan berpunga? Pohon sapu tangan. Kok sering ya? Ayo, Torang sapu tangan. Anulnya tegalah apa? Ayo, zoek reduksi. Iya, baik. Saat ini man Síqal vomasi, see there a few days. Is there a few days. Sebesarquez come on the phones about office, maaf, the club. Yeah, easy. Pohon sapu tangan. Hai petani ke-4 ini petani dikali di rapong ke sepuluh kelihatan nah kebanyakan 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 kegiatan kebanyakan 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 Ini pun. Oh, oke. Ini pun. Ini pun. Rambut? Rambut? Ya, ini baik-raba. Terima kasih. Ini dia jalur. 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 Baik-raba. Baik-raba. Dilaksanakan penanaman pohon secara simbol setelah Bupati Klaten, pohon satu tangan. Dan itu akan dilanjutkan untuk penanaman pohon gaya. Fculus koen. Ayam... Oh? Aibo. Kallam. K shark. Terima kasih. 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 Terima kasih.